Lingkaran Valrypiris Lingkaran Valrypiris Area seluas 10% permukaan bumi yang ditinggali 50% penduduk bumi Bisakah kamu menebak kejawaban atas pertanyaan ini? Di permukaan bumi bisa digambar lingkaran dengan radius hanya 4000 km Dimana manusia yang tinggal di dalam lingkaran ini lebih banyak dari manusia di luar lingkaran Di bedua manakah lingkaran ini berada? Kalau belum bisa menebak, petunjuk keduanya adalah penduduk muslim dalam lingkaran ini lebih banyak daripada di luarnya Sekarang pasti tau ya Ternyata banyak sekali fakta menarik yang bisa diamati dari keberadaan lingkaran ini Tak heran kalau lingkaran Valrypiris ramai dibahas oleh para netizen dan bahkan para ahli ekonomi Geografi, hingga pembuat kebijakan di tingkat internasional Yuk kita simak juga supaya gak kudet Jadi, apa itu lingkaran Valrypiris? Pada tahun 2013, Ken Myers seorang guru asal Amerika Serikat mempopulerkan konsep lingkaran Valrypiris Lingkaran ini berpusat di Laut Cina Selatan dengan radius sekitar 4000 km atau 2500 mil Dan berisi lebih dari setengah populasi dunia Nama Valrypiris dalam lingkaran Valrypiris diambil dari nama pengguna situs Reddit Ken Myers Tak puas dengan perhitungan ini, pada tahun 2015, Danny Hua, seorang profesor ekonomi berkebangsaan Inggris Mempertanyakan keberadaan lingkaran dengan radius yang lebih kecil tapi tetap memuat separuh penduduk dunia Ternyata ada Ia menemukan lingkaran baru dengan radius 3300 km atau 2050 mil dengan pusat kota Mongket di Myanmar Dalam lingkaran ini, sebagian besar Jepang dikeluarkan dan perhitungan dilakukan dengan lebih akurat Sekarang, apa saja nih yang menarik dari lingkaran ini? Pertama, perhatikan kalau disini tidak ada Amerika Serikat, Brazil, Rusia, yaitu beberapa negara yang berpenduduk paling banyak di dunia Mengapa ini bisa terjadi? Penyumbang terbesar pastilah Tiongkok dan India yang jumlah penduduknya sebanyak 2,8 miliar atau 35% dari seluruh penduduk dunia di tahun 2021 Sebagian dari wilayah Indonesia yang masuk dalam lingkaran ini menyumbangkan 220 juta penduduk Kedua, wilayah laut dalam lingkaran ini ternyata lebih luas dari wilayah darat yang bisa ditinggali manusia Artinya, kepadatan penduduk di daerah ini sangat tinggi Ketiga, ada lebih banyak penduduk beragama Islam dalam lingkaran ini daripada di luarnya Hal ini cukup mengejutkan mengingat Timur Tengah dan Arab tidak berada dalam lingkaran Selain Indonesia, ternyata ada Pakistan, India, dan Bangladesh yang banyak menyumbangkan penduduk muslim Demikian juga dengan penduduk beragama Hindu dan Buddha yang ada lebih banyak dalam lingkaran ini daripada di luarnya Keempat, ternyata lingkaran ini sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu Jadi, sejak 1000 tahun sebelum masehi, penduduk dalam lingkaran ini sudah lebih banyak dari luarnya Mengapa ini bisa terjadi? Untuk bisa menjawabnya, kita perlu menemukan faktor yang mendukung pertumbuhan penduduk di benua Asia Yang tidak ada di benua Eropa Salah satu faktor utama yaitu pertanian Di Asia, terdapat sungai-sungai besar yang mengaliri lahan subur yang cocok untuk bercocok tanam Iklimnya pun mendukung aktivitas pertanian sepanjang tahun Alhasil, panen pun berlimpah dan bisa menghidupi lebih banyak orang Di lain pihak, walaupun lahannya luas, Rusia beriklim terlalu dingin Amerika Serikat juga relatif belum lama dipadati penduduk yang bermigrasi dari benua-benua lainnya Sebaliknya, benua Asia sudah menikmati manfaat lahan yang luas Sumber air, sungai yang melimpah, dan iklim yang mendukung selama beberapa milenia Faktor lainnya adalah perbedaan jenis makanan pokok di kedua benua Padi adalah makanan pokok di banyak tempat di Asia Sedangkan gandum banyak dikonsumsi masyarakat Eropa Dengan 1 hektare lahan, padi dapat menghidupi sekitar 40 orang per tahun Sedangkan gandum hanya 15 orang per tahun Sekarang kita coba jawab pertanyaan berikut Pertanyaan 1 Luas area Valeri Pairis Circle menurut Daniel Kwa adalah Pertanyaan 2 Tanpa menghitung, perkiraan kepadatan penduduk tertinggi di antara negara-negara dalam lingkaran Valeri Pairis yaitu sekitar Pertanyaan 3 Setuju juga Anda dengan pernyataan berikut Di tahun 2020, lebih dari 50% penduduk bumi tinggal di area yang luasnya kira-kira 10% dari luas seluruh permukaan bumi Jelaskan alasanmu Berni Cho Presiden agensi musik K-pop di FSB Collective berpendapat bahwa di Korea Selatan tidak ada lagi perbedaan yang jelas antara anak muda, musik pop, dan budaya digital Berbagai hal tersebut telah bersatu dan disebut sebagai Korean Wave atau Hallyu Saat ini banyak penggemar Hallyu yang mendengarkan lagu favorit dari tanggal lagu di semua platform Menari mengikuti musik dari TikTok dan membuat subtitle untuk video baru Hallyu berasal dari Korea tetapi sudah menyebar ke luar Korea sejak lama Kebanyakan kelompok penyebarannya berasal dari luar negeri seperti Amerika Serikat, Kanada, Indonesia, India, Jepang, atau Filipina Bagaimana hal ini bisa terjadi? Salah satu faktor penyebabnya yaitu keuntungan dari kondisi geografi dan sejarah Korea terletak di dalam lingkaran Waleripiris Ada lebih banyak orang yang tinggal dalam lingkaran tersebut daripada yang tinggal di luarnya Artinya Korea berada di tengah pasar besar negara-negara yang berpenduduk banyak dan sebagian sangat maju Seperti Jepang atau Tiongkok Banyak anak muda di negara-negara tersebut mendambakan kemakmuran dan kesejukan yang dirayakan dalam Korean Wave Berangkat dari pangsa anak muda di negara-negara inilah Hallyu melaju dan menjadi tren di seluruh dunia Sekarang kita coba jawab pertanyaan berikut Pertanyaan 1 Menurut bacaan manakah dari berikut ini yang bukan termasuk bagian dari Hallyu? Pertanyaan 2 Menurut teks tersebut alasan penyebaran Hallyu di hampir seluruh dunia adalah Pertanyaan 3 Setelah membaca kedua teks tersebut, Rina menyimpulkan hal berikut Aku tidak menyangka ternyata kebersihan Hallyu itu sepenuhnya karena letak Korea yang strategis dalam lingkaran Waleripiris Setujukah kamu dengan kesimpulan Rina tersebut? Jelaskan pendapatmu Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!